Kasih di antara remaja jilid 35. Rahasia bayi perempuan Minsan di tempat yang sunyi, tempat terbuka sehingga takkan ada orang dapat mengintai dan mendengarkan percakapan mereka, Tilana berhenti dan gadis ini duduk di atas rumput. Dieng juga duduk di depannya sambil tersenyum dan berkata, Cici Tilana, kau amat aneh. Bercakap-cakap saja mengajak di tempat yang begini sunyi. Kalau kita tadi pergi ke rumah makan sambil makan-makan kita mengobrol, kan lebih enak Tilana menatap wajah Dieng yang cemerlang dan berseri ditimpa sinar bulan purnama itu, lalu menarik nafas. Kasihan, pikirnya. Gadis ini begini jujur, terbuka hati baik Budi. Baru sekarang ia melihat betapa matu dan bibir Dieng ini sama benar bentuknya dengan matu dan bibir, ibunya, Balita. Makin terharu hati Tilana. Gadis ini senasib dengan dirinya, semenjak kecil tak mengenal ibu sendiri, dipermainkan oleh nasib yang ditimbulkan oleh orang-orang tua yang tak bertanggung jawab. Tak terasa lagi Tilana merangkul Dieng dan menangis. Aduh, adikku, Dieng, kasihan sekali kau, Dieng makin terheran, tak enak hatinya, ia melepaskan rangkulan Tilana dengan halus, menentang pandangnya lalu bertanya sungguh-sungguh, Cici Tilana harap jangan berlaku penuh rahasia, kau membuat gelisah. Sebetulnya, ada apakah yang terjadi? Kenapa kau malah menaruh kasihan kepadaku adikku Dieng, tak tahukah engkau bahwa, bahwa kandahan sin sebetulnya hanya mencintakan seorang? Kaulah yang dicintanya, bukan wanita lain, merah muka Dieng. Ah ah, kau ini aneh-aneh saja Cici Tilana. Kalau tidak mencinta aku habis bagaimana? Aku kan adiknya lah mencoba bergembira. Akan tetapi Tilana memegang tangannya dan berkata sungguh-sungguh, aku tidak main-main, Dieng. Ketahuilah sesungguhnya kau bukanlah adik kandung kandahan sin, kau malah bukan apa-apanya, bukan sanak, bukan kadang, apa, apa artinya ini, Jangan kau main gila, Dieng menjadi pucat, hatinya bergembar. Aku bicara sesungguhnya, dan aku berterus terang karena aku suka kepadamu. Kandahan sin sendiri yang berkata kepadaku tentang dirimu ketika akhir-akhir ini aku bertemu dengan dia. Malah si Awong pun ditinggalkan di tempatku. Dieng, kau bukanlah adik kandungnya, apakah selama ini kau tidak merasanya? Apakah sikapnya terhadapmu sewajarnya makin pucatlah wajah Dieng, jantungnya berdebar tidak karuhan. Dia bukan adik kandung Hon Sin. Pemuda itu bukan kakaknya? Mana mungkin? Sejak ia dapat mengingat ia selalu berada di sisi kakaknya itu. Tak mungkin. Kau bohong katanya dengan bibir menjigil. Sejak aku dapat mengingat, dia selalu berada di sisiku, menjadi kakakku, pilana mengangguk. Aku mengerti, demikianpun aku, adikku. Orang yang kukira ibuku, yang semenjak kecilku sangka, ibu kandung sendiri, ternyata orang lain dan bukan apa-apaku. Semenjak kecil kau berada di sisi kandah Hon Sin, akan tetapi tahukah kau apa yang terjadi ketika kau masih bayi? Kau bukan adik kandungnya, Dieng dan hal ini aku yakin benar karena aku tahu anak siapa kau ini, malah ibumu pun masih hidup. Dieng mengeluarkan jerit tertahan dan ia memegang tangan tilana erat-erat seakan-akan hendak menghancurkan tangan itu dalam cengkeramannya. Baiknya tilana adalah seorang gadis berilmu, kalau tidak, bisa remuk tulang tangannya dicengkeram seperti itu oleh Dieng. Tilana. Awas kau kalau bohong tanda seru tilana menentang pandang matu itu dan menggeleng kepala. Kalau begitu, siapa ibuku yang betul? Ayuh bilang, siapa dia? Aku anak siapa ibumu adalah orang yang selama ini kuanggap ibuku lubumu adalah balita, putri hui, tak mungkin. Tak mungkin. Aku anak Jim Chamhoasi iblis bertina. Tanda tanya memang banyak sekali hal yang kelihatan tak mungkin telah terjadi di masa kita masih kecil, adikku. Kau memang anak tunggal balita dan hal ini sudah diakui secara terang-terangan oleh balita. Lihat matamu, bibirmu, serupa benar dengan balita. Dan kandahan Sin juga sudah tahu akan hal ini, tidak bisa. Tidak bisa jadi. Aku harus mendengar sendiri dari wanita hui itu. Harus mendapat keterangan yang jelas. Tak mungkin, Bieng lalu menangis terisak-isak. Tiba-tiba ia teringat akan keterangan honsin tentang tahilalat merah di dekat telinga tilana, tentang kenyataan bahwa tilana ini putri Angji Yuto Aniu. Tanpa disadarinya, tangannya menyingkap rambut di dekat telinga tilana dan benar saja, ia melihat tanda merah. Bieng menjerit-lirih dan merangkul tilana lalu menangis terisak-isak lagi di pundak tilana. Hati Bieng tidak karuan rasanya. Terharu, sedih, bingung dan anehnya, ada juga rasa girang. Ibunya masih hidup. Dan, dia bukan adik kandung honsin. Bieng, adikku yang baik. Memang kau harus mendengar sendiri dari ibumu, dari balita. Mari ku bawa kau ke sana, biar ku pertemukan ibu dan anak yang sudah berpisah semenjak kau masih bayi. Seperti dalam mimpi, Bieng digandeng bangun dan diajak berlari-lari oleh tilana labimung dan gelisah. Kalau honsin sudah mengetahui akan hal itu, kenapa diam saja tidak memberitahu kepadanya. Pantas saja sikap honsin aneh sekali. Dan menurut tilana, honsin hanya mencinta dirinya seorang. Bieng menjadi panas mukanya dan berdebar jantungnya. Dan tilana, ah, kalau ia ingat betapa ia sudah mendorong-dorong honsin supaya mengawini tilana, peristiwa di ninsan itu, pedih, sakit rasa hatinya. Hansin, Hansin, kenapa kau diam saja? Kalau dia betul anak balita dan tilana ini anak angji Yuto Aniyo, di mana adik kandung honsin. Apalah yang telah terjadi sesungguhnya? Di tengah perjalanan tilana diam saja. Wajahnya yang cantik amat pucat seperti mayat dan wajah itu layu dan murung, diliputi kedukaan maha besar. Bieng mencoba untuk memancing keterangan, akan tetapi tilana hanya menjeleng kepala, menarik napas panjang dan menangis. Tentu saja Bieng tidak tahu apa yang terkandung dalam hati tilana. Gadis ini merasa dunia sudah kiamat, matahari sudah tak bersinar lagi baginya. Ia hanya ingin hidup untuk bertemu dengan honsin, untuk bertanya kepada pemuda yang sebetulnya adalah kakaknya sendiri ini, kenapa honsin tidak berterus terang saja dahulu, sehingga terjadi peristiwa memalukan itu. Kalau honsin dulu berterus terang bahwa dia adalah adik kandungnya, lebih baik dia mati daripada melakukan perbuatan yang memalukan. Kenapa honsin tidak mau mengaku terus terang? Malah akhir-akhir ini di padang pasir, mengapa pemuda itu malah bersikap mesra kepadanya? Apakah honsin orang serendah itu, yang tega hati mempermainkan adik sendiri? Demikian hinakah tabiat pemuda yang menjadi kakak kandungnya itu? Dengan masing-masing tenggelam ke dalam lautan pikiran sendiri, dua orang gadis itu melakukan perjalanan cepat dan akhirnya tibalah mereka di tempat tinggal balita, di perkampungan orang-orang hui. Begitu tiba di tempat itu, dari sebuah pohon meloncat seekor monyet, yang langsung meloncat ke pundak bieng. Siawong tanda seru bieng berseru girang, akan tetapi hanya untuk dua detik saja karena pikirannya segera dipengaruhi oleh urusan dirinya. Ia terus mengikuti Tilana yang membawanya ke sebuah pondok besar. Tilana bersuit keras dan segera dari dalam pondok muncul seorang wanita setengah tua. Wanita itu berdiri di depan pintu, memandang kepada bieng dengan metel, terbelalak. Sebaliknya bieng juga terpaku di atas tanah, menatap wajah balita, wanita hui itu, dengan muka pucat, metel, terbelalak lebar, kedua kaki lemas dan gemetar dan bibir mengjigil. Entah bagaimana, bertemu dengan wanita ini mendatangkan getaran aneh dalam tubuhnya, seakan-akan ia sering bertemu dengan wanita aneh ini, entah di mana, dieng, dia inilah ibumu, ibu kandungmu. Dia inilah orangnya yang menukar-nukar kita, ketika kita masih bayi, dia yang memikir celaka hidupku, yang sengaja menjebloskan aku ke dalam jurang penghinaan. Balita, dibalik semua kebaikan budimu terhadap aku semenjak aku kecil, ternyata kau menyembunyikan maksud yang amat jahat terhadap aku. Sekarang terimalah pembalasanku secepat kilatilana yang sudah mencabut pedangnya itu menyerang balita. Balita yang semenjak tadi berdiri mematung seperti kena sihir, hanya berbisik berkali-kali, Ini, anakku? Anakku? Ahaha, anak kandungku, karena keadaannya seperti orang linglung inilah maka ketika serangan tilana datang, ketika pedang di tangan gadis itu menusuk dadanya, ia terlambat mengelak, sehingga biarpun ia sudah berusaha mengelak, tetap saja pundaknya tertikam pedang. Darah munkrat keluar membasai pakaiannya dan pada saat itu terdengar jerit dieng, jangan bunuh dia tanda seru pada saat itu tilana sudah mengirim tusukan kedua, akan tetapi pedangnya terpental kembali karena sudah ditangkis oleh dieng yang berdiri menghadapinya dengan wajah keren. Cici tilana, setelah kau membawaku ke sini, setelah kau membuka rahasia ini, apakah kau hanya ingin menyuruh aku melihat kau membunuh orang yang kau sebut ibu kandungku? Tidak boleh tilana sadar dan memandang dieng dengan metel, terbelalak. Ia mengeluh dan berkata, selamat tinggal kemudian segera ia lari meninggalkan tempat itu. Sebentar saja bayangan tilana lenyap di antara pondok-pondok yang berdiri di kampung itu. Kau, kau anakku, tak salah lagi, mendengar bisikan ini, dieng menjadi lemas, pedangnya terlepas dan ia membalikan tubuhnya. Balita sudah berdiri di dekatnya, memegang kedua lengannya dan matu itu memandang kepadanya penuh selidik. Akhirnya, bagaikan besi dengan besi semberani, keduanya saling tubruk, saling peluk dan keduanya menangis. Siowong berdiri bingung dan menyeringai. Kawan aku, ha ha, hai hai, kawan aku dieng kasihan melihat orang tua ini dan tanpa berkata apa-apa ia lalu membalut luka di pundak balita. Kemudian ia menekan perasaan dan berkata, Kalau betul apa yang dikatakan tilana bahwa aku adalah anakmu, harapkah suka ceritakan sejelasnya mengapa semenjak kecil aku berada di Minsan. Aduh, anakku, anakku, nasib buruk menimpaku, semua gara-gara ciasan. Bali tak lalu menarik tangan dieng, memasuki rumah dan sambil memangku anaknya dengan penuh kasih sayang dan membelai-belai rambut dieng. Ia bercerita, dulu di waktu aku masih muda sekali, aku telah dikawinkan oleh orang tuaku dengan seorang pemudahwi. Aku tidak suka kepadanya, akan tetapi orang tuaku memaksaku, akhirnya kawinlah aku dengan dia. Lalu aku bertemu dengan ciasan, balita berhenti lalu termenung, matanya yang masih indah itu memancarkan sinar ganjil. Koma dia menjatuhkan hatiku, aku, aku cinta padanya dan, dia pun membalas cintaku, aku tergila-gila kepadanya sampai akhirnya aku bunuh suamiku sendiri, kembali balita termenung. Bieng terkejut, kemudian teringat akan keadaan tilana dengan honsin, kakaknya, eh, bukan, bukan apa-apa malah. Apakah, apakah kau menggunakan obat bubuk putih berbau wangi dicampur dalam minumannya? Pertanyaan ini keluar begitu saja dari mulutnya tanpa disadarinya terbawa oleh renungannya tentang tilana dan honsin. Akan tetapi akibatnya membuat balita kaget sekali. Wanita itu memegang pundaknya, memandang tajam dan bertanya, bagaimana kau bisa tahu Bieng menarik napas panjang? Tilana pun menggunakan obat itu terhadap honsin, balita tertawa terkekeh-kekeh, nampaknya girang sekali. Sejarah terulang, hehehe, sejarah terulang pembalasan, pembalasan. Biarlah arwah ciasan melihat betapa dua orang anaknya sekarang melakukan perbuatan hina, hai hai hai, kakak dan adik menjadi suami istri, Bieng melengat, merasa bulu tengkutnya berdiri. Koma apa? Apakah tilana itu adik? Adiknya tanda tanya Matthew Bali tak berkilat-kilat. Siapa lagi kalau bukan adiknya? Tilana putri ciasan, dan kau anakku, jantung dieng berdebar tidak karuhan. Ya Tuhan, apakah yang telah ia lakukanlah telah membantu tilana, telah mendorong-dorong honsin, ia telah berusaha mati-matian menjodohkan mereka. Mereka, kakak beradik saudara kandung. Bagaimana bisa begitu? Ceritakan, ceritakan tanda seru ia mendesak dalita. Aku bunuh suami sendiri karena cintaku kepada ciasan. Tapi, dasar laki-laki tak berbudi. Dia meninggalkan aku, aku mengejarnya, akan tetapi dia menolaku, Ketika kau terlahir aku lagi-lagi mencarinya dan mohon supaya dia menerimaku, baik sebagai pelayan atau penjaga, akan tetapi dia menolaku, kejam tanda seru tak terasa seruan ini keluar dari mulut dieng. Balita senang mendengar ini dan memeluk anaknya. Laki-laki memang jahat, tidak setia, tiba-tiba dieng tersentak kaget. Kalau begitu, aku ini anakmu bersama, dia bukan, anakku. Kau telah satu bulan dalam kandunganku ketika aku tergila-gila dalam pertemuanku dengan ciasan. Kau anak suamiku yang kubunuh dengan terpaksa karena cinta kasihku kepada ciasan. Dapat kau bayangkan betapa marah dan sakit hatiku ketika aku diusir oleh ciasan, disaksikan oleh istrinya. Waktu itu istri ciasan sudah mempunyai seorang anak laki-laki, Sien Kho, ya, yang bernama Cia Hansin itulah. Anak si Luman, entah bagaimana sekarang dia bisa begitu liai, jauh melebihi ayahnya dulu. Dendamku tak dapat ku tahankan lagi. Melihat bayi perempuan, dan mengingat aku takkan dapat membunuh ciasan karena aku begitu mencintanya sampai tidak tega membunuhnya, maka aku lalu menggunakan lain jalan. Aku menukarkan kau dengan anaknya yang kemudian menjadi tilana itulah. Dan kau hidup sebagai adik Cia Hansin, dan kau membunuh ciasan dan istrinya tidak, tidak. Balita menarik napas panjang, tiba-tiba menangis terisak-isak. Kasihan ciasan. Aku melihat dia menggelepak mandi darah. Aku melepaskan kerudungku dan ku selimutkan padanya, entah siapa yang membunuhnya, Bieng tergerak hatinya. Selimut kuning berkembang, halus sekali dan di ujungnya ada selaman burung merpati tanyanya. Betul, betul, itulah kerudungku, kini tak ragu-ragu lagi hati Bieng. Memang betul dia anak balita. Selimut itu memang berada di Minsan, di waktu kecilnya sering ia pakai kalau tidur. Ibu, kau memang ibuku, alangkah banyaknya penderitaan hidupmu, Bieng memeluk dan keduanya saling peluk sambil menangis. Setelah merada tangisnya, balita melanjutkan ceritanya. Karena masih mendendam, setelah Tilana menjadi dewasa, aku menyuruh membunuh Cia Hansin putra ciasan. Tentu saja aku tidak mendendam kepada engkau, anak kandungku. Aku pun benci kepada Tilana karena dia itu keturunan ciasan, akan tetapi oleh karena semenjak bayi berada di sisiku, aku tidak tega membunuhnya dengan tangan sendiri. Maksudku, aku hendak menanam permusuhan antara dia dan Cia Hansin, biarlah kakak beradik sekandung itu saling bunuh, tapi akhirnya mereka malah berjodoh. Bieng berkata perlahan seperti dalam mimpi. Koma dan aku-aku mendorong mereka, bagus sekali. Kau betul-betul puteriku. Ha, biarlah mereka menderita, anak ciasan itu. Menderita lahir batin tiba-tiba balita menangis lagi dan entah bagaimana, Bieng merasa sedih sekali dan ikut menangis. Kita tinggalkan dulu Bieng yang baru saja bertemu kembali dengan ibu kandungnya dan mari kita mengikuti perjalanan Cia Hansin yang menuju ke utara untuk mencari Hoa Ji, anak angkat Hoa Hoa Chinjin. Kini ia mencari Hoa Ji bukan semata metu untuk memenuhi permintaan pangeran yang te-e kekasih gadis itu, melainkan terutama sekali karena timbul dugaan keras di dalam hatinya bahwa Hoa Ji itulah adik kandungnya. Kiranya takkan keliru lagi kalau menurut penuturan yang didengarnya dari Angciuto Aniyo, kemudian munculnya tilana dan penuturan Kalisang. Dengan kecerdikan otaknya Hansin dapat merangkai semua peristiwa dahulu dalam bayangannya. Angciuto Aniyo bersakit hati kepada ayahnya, seperti juga Balita. Kedua orang wanita itu karena agaknya tidak berdaya menghadapi ayahnya, lalu mengambil jalan keji untuk membalas dendam, yaitu dengan jalan menukarkan anak. Agaknya Angciuto Aniyo yang lebih dulu menukarkan anaknya dengan adik kandungnya, kemudian muncul Balita yang kemudian menukarkan anaknya dengan anak Angciuto Aniyo, tentu saja yang dikiranya anak Ciasan. Dengan demikian, anak kandungnya berada di tangan Balita dan anak Balita ditinggal di Minsan. Tegasnya, Dieng adalah anak Balita, tilana anak Angciuto Aniyo dan adik kandungnya sendiri, dari tangan Angciuto Aniyo dirampas Kalisang, kemudian dari tangan Kalisang dirampas Hoa Hoa Chinjin dan menjadi seorang gadis berkedok, Hoa Ji. Dalam penyelidikannya, ia mendengar bahwa Bokong Chu atau Pangeranggal dan bermarkas besar di pegunungan Yei Ensan. Hansin berlaku sangat hati-hati. Ia maklum bahwa dengan memasuki daerah Mongol ini, ia seperti telah memasuki Gua Harimau dan Naga. Maka ia melakukan penyelidikan secara bersembunyi. Tidak mau ia bentrok dengan orang-orang Mongol, karena kalau sampai diketahui ia berada di daerah ini, tentu Bokong Chu takkan tinggal diam dan ia akan ditangkap atau dibunuh. Dengan adanya banyak orang-orang pandai, kalau sampai dikeroyok, mana dia dapat menang. Pula, kalau sampai ketahuan maksud kunjungannya ini, tentu akan makin sukar baginya untuk mencari Hoa Ji. Pada suatu pagi Hansin berjalan di daerah pegunungan di kaki gunung Yei Ensan. Sudah semenjak beberapa hari ia mulai bertemu dengan orang-orang Mongol dan tentara-tentara Mongol. Selalu pemuda ini menghindarkan pertemuan dan memilih jalan sunyi untuk mendaki gunung Yei Ensan. Selagi ia berjalan dan diam-diam mengagumi pemandangan alam yang masih bebas dan asli itu, tiba-tiba ia mendengar suara perlahan di belakangnya. Cepat ia menengok, namun tidak kelihatan sesuatu. Ia merasa ragu-ragu dan berjalan terus. Tiba-tiba terdengar pula suara langkah orang di belakangnya. Cepat Hansin memutar tubuh dan seperti juga tadi, tidak kelihatan orangnya. Salahkah pendengarannya? Tiba-tiba terdengar langkah kaki di sebelah kiri, ketika ia menengok ke kiri, langkah itu berpindah ke kanan. Selaka, apakah ada setan di pagi hari gerutunya dengan mendongkol, akan tetapi juga terheran-heran. Ia tidak peduli dan berjalan terus. Ketika ia tiba di sebuah tebing jurang, tiba-tiba dari kanan muncul begitu saja, seakan-akan melayang dari dalam jurang, dua orang laki-laki yang luar biasa sekali. Mereka ini merupakan dua orang laki-laki kembar, kembar segala galanya sampai rambut-rambut dan jenggotnya. Tubuh mereka besar dan nampak kuat sekali, dengan kepala yang besar pula. Rambut tak terpelihara, riap-riapan, hidung seperti paruh burung kakak tua, mulut besar dengan gigi besar-besar. Seperti bertaring, pakaian mereka juga aneh, seperti jubah luar yang amat panjang, diikat tali pinggang yang panjang pula. Kaki mereka memakai sepatu yang tinggi, sepatu dari kulit. Amat menarik, kulit tubuh mereka berwarna putih sekali, putih dengan totol-totol merah. Lebih mengherankan lagi, tangan mereka hanya berjari satu, atau tegasnya, empat buah jari tangan telah lenyap, buntung tinggal ibu jarinya saja pada masing-masing tangan. Tapi ibu jari ini berkuku runcing. Benar-benar makhluk yang amat mengerikan, melihatnya saja cukup membuat orang lari ketakutan. Hansin terkejut juga, akan tetapi ia segera dapat menenangkan hatinya lah maklum bahwa ia berhadapan dengan dua orang yang tak boleh dipandang ringan. Gerakan mereka kelihatan ringan sekali, gerak kaki mereka biarpun bertubuh besar, amat cepat dan tidak mengeluarkan suara. Ini saja sudah membuktikan bahwa dua orang yang seperti raksasa berkulit putih dengan mata agak kebiruan ini amat lihai. Dugaannya memang terbukti karena sambil mengeluarkan suara aneh, dua orang itu bergerak dan tahu-tahu Hansin sudah dikurung dari kanan-kiri. Hansin adalah seorang pemuda yang suka sekali mempelajari bahasa asing, akan tetapi ketika dua orang itu bersuara, ia sama sekali tidak mengerti bahasa apakah yang mereka gunakan. Melihat bentuk pakaian mereka, ia menduga bahwa tentu mereka ini ada hubungannya dengan orang-orang Hui, maka ia segera memberi hormat dan bertanya dalam bahasa Hui, Suwon berdua ini siapakah dan ada keperluan apa menghadang perjalananku dua orang raksasa itu saling pandang, lalu tertawa bergelak. Kau bisa bicara Hui? Bagus, bagus tanda seru kata seorang di antara mereka dalam bahasa. Han, biarpun suara mereka kaku dan janggal, namun cukup dapat dimengerti. Maaf, kiranya Jiwi, Suwon berdua, dapat berbahasa Han? Tidak tahu siapakah Jiwi yang terhormat dan ada keperluan apa gerangan menahan perjalananku. Han Sin mengulang dengan sikap hormat. Kau orang Han berkeliaran di sini, tentu match-match bangsa mancu. Ayuh lekas mengaku siapa kau dan apa keperluanmu di tempat ini mereka membentak dengan sikap keren dan mengancam. Han Sin mengerutkan kening. Ia maklum bahwa setelah ia dilihat orang, tentu akan timbul pelbagai kesukaran. Apalagi dua orang ini kelihatan aneh dan liai, mungkin tokoh-tokoh besar pembantu Bok Kong Chu. Melihat mereka mengerti bahasa Hui dan pakaian mereka pun seperti orang Hui, Han Sin lalu memancing untuk membaiki mereka. Aku bernama Han Sin, Shichia. Apakah Jiwi sudah mengenal seorang putri Hui bernama Balita dan anak perempuannya bernama Tilana? Aku kenal baik mereka itu, dua orang itu kembali saling pandang. Cia Han Sin. Apa hubungannya dengan Cia San dari Minsan Celaka, pikir Han Sin. Lagi-lagi ada orang mengenal mendiang ayahnya dan melihat sikap mereka, ia sangci apakah mereka ini sahabat-sahabat ayahnya. Akan tetapi, bukan watak Han Sin untuk menyangkal ayahnya sendiri. Apapun akan terjadi atas dirinya, tak mungkin ia menyangkal ayahnya. Tidak mengakui ayah sendiri hanya untuk menyelamatkan diri adalah perbuatan pengecut dan rendah. Cia San adalah mendiang ayahku. Baru saja Han Sin berkata sampai di sini, seorang raksasa yang berdiri di sebelah kirinya menyerang dengan hebat, memukul menggunakan tangan kanan yang berjari satu itu. Pukulan ini hebat sekali, mendatangkan angin bersiutan dan datangnya cepat bukan main, hampir saja mengenai kepala Han Sin. Baiknya pemuda ini sudah memiliki gerakan yang otomatis sehingga begitu pukulan menyambar, otomatis ia sudah menarik diri dan mengelak sambil mengibaskan tangan kiri menangkis. Lak Han Sin terkejut bukan main ketika mendapat kenyataan betapa tangan kirinya terasa panas dan sakit ketika bertemu dengan tangan lawan. Cepat ia melompat mundur karena raksasa di kanannya sambil tertawa-tawa juga sudah menyerangnya dengan sama hebat dan cepatnya. Eh, kalian mengapa menyerangku? Apa salah ku tanyanya, penasaran? Raksasa itu terkejut dan heran juga melihat pemuda itu dapat menghindarkan pukulan-pukulannya. Kau bukan orang sembarangan, kata seorang di antara mereka. Baiklah kau ketahui agar jangan mati penasaran. Jin Chamhoa Dalita adalah adik seperguruan kami. Nah, bocah secia, siaplah untuk binasa kembali mereka menyerang dengan pukulan-pukulan aneh yang datangnya cepat dan kuat sekali. Namun kali ini Han Sin sudah bersiap sedia. Dengan langkah-langkah liap Han Sin Hoat ajaran Ciu Ong Mokai, tubuhnya bergerak ke sana kemari menghindarkan diri dari ancaman pukulan dua orang pengeroyuknya. Tidak demikian saja, malah kini telunjuk tangannya dipergunakan untuk mainkan ilmu silat loh ayuhi kiam yang amat sakti. Bukan main herannya dua orang raksasa itu ketika berkali-kali serangan mereka hanya mengenai angin kosong belaka. Dan lebih-lebih kaget hati mereka ketika dua buah jari telunjuk pemuda itu menyerang mereka dengan totokan yang luar biasa hebatnya sehingga angin serangannya saja sudah terasa amat berbahaya seperti ujung dua batang pedang runcing. Mereka berusaha mempertahankan diri, namun terhadap loh ayuhi kiam, mereka benar-benar mati kutu. Barulah sanjurus saja mereka telah terkena tusukan hawa totokan jari tangan Han Sin, cepat mengenai pundak membuat mereka mengeluarkan gerengan kesakitan lalu melarikan diri tunggang-langgang. Bok Hongong, tolong kami tanda seru mereka berseru ketakutan dan dalam anggapan mereka, Han Sin bukanlah manusia biasa, tentu sebangsa siluman. Kalau tidak, mana bisa seorang muda memiliki kepandaian demikian hebat dan anehnya? Tadinya Han Sin hanya tersenyum saja membiarkan mereka pergi. Akan tetapi demi mendengar teriakan mereka minta tolong kepada Bok Hongong, hatinya tergerak. Bok Hongong adalah paktian tok ayah Bok Kong Chu. Kalau ayahnya berada di situ, tentu Bok Kong Chu juga berada di situ, dan bukan tak mungkin kalau Hoa Hoa Chin Chin berada di situ pula bersama anak angkatnya, Hoa Ji yang ia cari-cari. Maka ia lalu cepat meloncat dan mengikuti larinya dua orang raksasa kembar itu dari jauh. Mereka berdua itu ternyata dapat berlari cepat sekali, namun tidak sukar bagi Han Sin untuk mengikuti mereka. Setelah berlari-larian setengah hari lamanya, dua orang raksasa itu memasuki sebuah pondok kecil di tengah lapangan yang kering. Nampaknya tempat itu sunyi saja. Pondok itu sendiri tidak besar, terbuat dari papan dan gentengnya pun atap. Heran hati Han Sin. Rumah siapakah ini? Masa Bok Hongong tinggal di dalam rumah seperti itu. Namun ia terus mengikuti dan menyelinap di belakang rumah secara cepat dan tidak mengeluarkan suara. Tiba-tiba ia melihat betapa tanah di sekeliling pondok itu dalam jarak 2-300 meter, bergerak-gerak dan tiba-tiba tersembuh kepala-kepala orang dari dalam tanah. Makin lama makin banyak dan dalam sekejap metu saja pondok itu, atau lebih tepat dirinya, telah terkurung oleh ratusan orang tentara Mongol yang bersenjata lengkap. Bukan main hebatnya baris pendam ini. Baru sekarang Han Sin sadar bahwa dia memang dipancing oleh dua orang raksasa Lihei itu dan diam-diam ia kagum sekali melihat rapinya barisan pendam dari bala tentara Mongol. Ketika ia menuju ke pondok itu, tidak terlihat sesuatu, tidak terdengar sesuatu. Tidak taunya ratusan orang serdadu bersembunyi di dalam lubang-lubang di tanah yang tertutup batu-batu, demikian indah dan hebat tempat persembunyian itu. Di samping kekagumannya, Han Sin menjadi panas hatinya. Apa orang mengira dia takut? Sekarang taulah dia bahwa bokongcu memang lihai sekali. Kiranya perjalanannya ini sudah diketahui orang-orang Mongol dan siang-siang ia telah diikuti orang. Tiba-tiba ia mendengar suara orang bicara di dalam pondok ketika barisan itu sudah siap mengurung rapat tanpa membuka suara, dengan sikap yang angker seperti patung batu, agaknya menanti perintah atasan. Ia mengenal suara itu seperti suara dua orang kakek raksasa tadi yang berkata dengan nada gelisah, akan tetapi, Ong, ya, bagaimana bisa menangkap dia hidup-hidup? Dia lihai sekali dan kami ingin membunuhnya untuk membalas sakit hati Sumoy, adik seperguruan, kami balita, terdengar suara yang dalam dan besar, suara yang gagah dan juga segera dikenal Han Sin sebagai suara Pak Triantok Bok Hang. Suara Bok Hang menjawab si raksasa tadi, mengejek nadanya, bocah macam itu saja mengapa diributkan. Tentara pendam sudah mengepungnya, dia bisa terbang kemana lagi? Dia sudah menjadi antek pangeran yang te-e, ini kesempatan baik. Tangkap dia hidup-hidup, jadikan umpan untuk menangkap yang te-e sendiri. Bukankah ini kesempatan baik sekali? Tentang menangkap dia, serahkan saja kepadaku kalau kalian tidak sanggup. Ha, 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 anak Patriot itu sudah menjadi anjing mancu, apa sih hebatnya Han Sin boleh dianggap lihai sekali ilmu silatnya, malah mungkin pada masa itu jarang ada tokoh persilatan yang dapat menandinginya. Akan tetapi ia masih bisa dibilang hijau dalam pengalaman kalau dibandingkan orang-orang seperti Pak Triantok Bok Hang, masih hijau dan kalah jauh menghadapi tipu-tipu muslihat di dunia keingau yang sebetulnya jauh lebih lihai dan berbahaya daripada tajamnya pedang runcingnya tombak. Mendengar ucapan yang keluar dengan nada mengejek dari mulut Pak Triantok Bok Hang, pemuda ini menjadi naik darah. Dia dimaki sebagai antek pangeran mancu, malah sebagai anjing mancu, bagaimana dia tidak akan menjadi naik darah. Apalagi ketika ia mendengar dua orang kakek raksasa yang ternyata adalah Su Heng, kakak seperguruan, balita kemarahan Han Sin tak dapat dipertahankan lagi. Ia menjadi nekat. Memang, kalau dia mau, biarpun dikepung rapat oleh para tentara Mongol, agaknya mempergunakan kepandainya ia masih akan dapat lolos, asal saja tokoh-tokoh di dalam pondok itu tidak keluar menghalanginya. Akan tetapi, melarikan diri adalah soal kedua baginya pada saat itu. Soal terpenting adalah menghadapi orang-orang yang menghinanya sedemikian rupa. Pak Tianto iblis sombong, jangan sembarangan membuka mulut bentaknya dan tubuh pemuda ini meloncat ke atas lalu menerobos memasuki pondok dengan menggerakan kedua tangan di gerakan melakukan pukulan dengan jurus Cio Po Tian Keng dari ilmu silat Tian Po Chin Keng. Terima kasih telah menonton!